Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada selasa 23 Januari. Tuntutan yang dibacakan Retno adalah gencatan senjata permanen sesegera mungkin menghentian pasokan senjata ke Israel dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Retno mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan. Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DKPBB sejak berkecabuknya perang Israel Hamas kembali pada 7 Oktober lalu. Terakhir resolusi DKPBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengiriman bantuan. Sebagaimana Indonesia dalam debat itu sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pasca perang sebagai hal yang tidak dapat diterima. Dalam wawancara dengan VOE sebelum sesi debat digelar Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki yang mewakili Palestina dalam forum tersebut mengaku tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara bahkan atas masuknya sekutu dekatnya sendiri Amerika Serikat. Pusaya menyimak pernyataan Sekjen PBB, Menteri Luar Negeri Palestina yang diberi kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan argumen dalam debat, dudak besar Israel untuk PBB gilat ergan menimpali seruan gencatan-senjata dan kecaman yang dilontarkan keduanya. Ia mengatakan sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan dari Gaza jika DKPBB menyetujuinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.